Hai guys, balik lagi sama aku Jen Milka dan di video hari ini aku bakal ngebahas body care yang aku udah pake lebih daripada 2 tahun which is aku suka banget dan itu adalah dari Scarlett kalian pasti sering banget dengerin aku ngomongin produk ini karena aku sering banget ngomongin produk ini di Instagram maupun di Youtube aku tapi di video hari ini aku mau update aja ke kalian kayak produk Scarlett apa aja yang masih aku pake terus aku juga bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget temen-temen tanyakan sehubungan dengan produk body care Scarlett plus aku juga bakal nge-review produk terbaru dari Scarlett yaitu yang ini kalian harus banget nonton video ini sampe akhir karena nanti di ending video ini aku juga punya giveaway yang bakal bagi-bagi produk barunya Scarlett yang ini oke first of all kalau kalian belum tau Scarlett itu adalah produk lokal dan mereka itu fokus ke produk-produk body care yang bagus untuk mencerahkan kulit. Sebenernya mereka juga punya produk skincare tapi di video hari ini aku bakal lebih fokus ke produk body care mereka nah di produk Scarlett body care Scarlett itu ada tiga jenis produk yang pertama itu ada body scrub body scrub mereka tuh ada dua varian yaitu romansa sama pomegranate fungsinya sama cuman beda di aromanya aja kalau aku aku paling suka tuh sama yang varian romansa soalnya ini wanginya lebih ke wangi bunga-bungahan ada sedikit wangi fruity gitu tapi wanginya enak banget soalnya kayak wangi cewek banget gitu yang aku suka banget daripada body scrubnya Scarlett itu adalah teksturnya jadi teksturnya body scrub Scarlett tuh kayak tekstur butiran-butiran halus gitu scrubnya halus banget jadi bagus untuk eksfoliasi kulit tapi nggak bakal over eksfoliasi jadi enak pas dipakai di kulit meskipun dia scrub tapi masih gentle gitu cocok buat semua jenis kulit walaupun kalian punya kulit yang tipenya sensitif terus body scrubnya ini juga mengandung glutathione sama vitamin E yang mana itu adalah ingredients yang bagus banget untuk mencerahkan kulit jadi scrub ini tuh bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati terus bikin kulit jadi lebih cerah terus bikin kulit juga lebih glowing terus produk yang kedua yang aku juga suka itu adalah si brightening shower scrub dari Scarlett jadi shower scrubnya Scarlett itu ada beberapa varian itu ada yang kekembar, mango, sama pomegranate aku paling suka yang kekembar karena ini sebenarnya aku suka tiga-tiganya sih dan kadang aku ganti-ganti tergantung mood aku mau pake yang aroma mana tapi akhir-akhir ini aku lagi suka wangi yang kekembar soalnya kekembar ini wanginya lebih ke arah fresh dan bikin mood lebih enak gitu jadi kayak wangi timun sih kayak wangi fresh gitu nah jadi si shower scrub ini beda sama body scrub kalau body scrub tuh kan bener-bener scrub ya kalau shower scrub ini tuh dia punya partikel kayak apa ya kayak blutiran beets-beets gitu yang mana kalau pas kalian pake tuh bisa membersihkan kulit, terasa bersih tapi dia lebih nggak kayak scrub rasanya tuh nggak kayak scrub, tapi kalian bisa rasa lah sedikit-sedikit butiran halus, super halus dia lebih kayak beets sih, kayak beets apa sih? kayak butiran-butiran air gitu nggak butiran air sih, pokoknya kalian harus cobain karena ini tuh rasanya kayak beda banget daripada body scrub tapi dia juga ada sedikit partikel scrub halusnya jadi kayak lebih enak dipake dibandingkan kalau sabun mandi biasa kalau yang brightening shower scrub ini boleh kalian gunakan setiap hari, pagi dan malam karena dia sifatnya kayak sabun mandi biasa aja jadi bukan body scrub gitu loh yang aku suka karena dia punya kandungan beetsnya itu jadi dia ngebantu untuk ngebersihin kulit dan bikin cerah juga tanpa ngebuat kulit jadi eksfoliasi, tanpa over eksfoliasi dan satu lagi dia juga tetap mengandung vitamin E sama gutatonin yang mana itu bagus untuk mencerahkan kulit juga jadi kalau kalian pake Borax Scarlet itu berurutan dari body scrub bukan berurutan sih, kayak kalian pake combine gitu body scrubnya kemudian shower scrubnya sama body lotionnya maka efek mencerahkannya tuh lebih kerasa dan lebih cepet hasilnya terus terakhir itu adalah produk Scarlet Fragrance Brightening Body Lotion ini tuh adalah the best seller banget daripada semua varian body care Scarlet dan menurut aku ini harus banget kalian cobain jadi Fragrance Brightening Body Lotion Scarlet itu ada banyak banget variasinya tapi aku wakil-wakil ini lagi pake yang paling baru itu adalah yang Jolie Jolie ini varian yang wanginya tuh kayak wangi-wangi bunga-bungaan agak-agak wangi oriental gitu masih ada wangi freshnya kayak dia kombinasi yang pas banget antara floral and fruity sense dan wangi ini tuh mirip banget sama wanginya parfum YSL yang black opium jadi Scarlet Brightening Body Lotion tuh punya banyak varian dan ada beberapa varian mereka tuh yang mirip sama wangi-wangi parfum terkenal gitu guys jadi kalian harus cek karena wanginya tuh bener-bener enak banget yang aku suka juga daripada si Brightening Body Lotion Jolie ini karena diantara semua body lotionnya Scarlet cuman Jolie ini yang punya ingredients tambahan ingredients utamanya tuh tetap menggototonin sama vitamin E itu untuk mencerahkan tapi kalau di varian Jolie ini ada tambahan ingredients kojic acid dan juga niacinamide dan kalian tau kan aku suka banget sama yang namanya niacinamide karena tuh bagus banget buat memperbaiki tekstur kulit bikin kulit jadi cerah terus bikin kulit jadi lebih glowy juga kalau kalian punya masalah sama kulit badan yang kadang kayak bersisik gitu ya kayak kering gitu kan pakai ini tuh enak banget dan cepet banget efek mengembalikan kulitnya jadi bikin kulit lembat terus mengurangi kulit kering gitu kan apalagi yang sampai ada kayak apa sih kayak ada kayak kalau kulit kering banget kan apalagi daerah kaki ya terus kayak kupas gitu loh ini tuh menurut aku kayak enak banget buat dipake mungkin karena ada kandungan niacinamide itu juga kali ya jadi cepet memperbaiki kulitnya terus tentu aja si produk dari Scarlet Brightening Body Lotion ini keunggulannya adalah ketika kalian pake kalian tuh langsung bisa ngeliat efeknya yang bikin kulit tuh lebih cerah satu tingkat lah dari warna kulit kalian memang waktu pertama kali kalian pake ya dia tuh kesannya kayak pake bedak gitu jadi kayak ada lapisan yang bikin kulit keliatan putih tapi pas kalian mandi efek keliatan putihnya tuh lebih berkurang gitu tapi aku udah pake Scarlet tuh 2 tahun lebih dan memang body lotionnya ini tuh kalau rajin dipake sering-sering kalian pake itu efek mencerahkannya tuh permanen di kulit jadi kayak kulit jadi lebih putih lebih cerah juga terus pokoknya kayak overall lebih bagus apalagi kalau di combine sama body scrub sama shower scrub mereka nah sekarang aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget temen-temen tanyain di Instagram maupun di Youtube aku seputar body care Scarlet ini yang pertama itu pertanyaan adalah Kak kalau pake produk body care Scarlet mana yang harus dicoba pertama kali sebenernya produk body care Scarlet ini semuanya bagus ya dan semuanya oke banget tapi kalau disuruh milih aku akan pertama kali yang harus kalian coba itu adalah dari si body lotionnya ini karena body lotion tuh enak banget langsung efek mencerahkannya tuh bisa keliatan instant jadi kalau mau yang belum sempet pake produk ini lama-lama terus ada acara penting kalian bisa pake produk ini terus langsung keliatan cerahnya gitu dan itu tuh sama sekali gak bikin lengket karena si body lotion tuh kayak cepet banget ngeresapnya dan sama sekali gak kerasa lengket di kulit terus yang enaknya lagi tuh karena kalau pake si brightening body lotionnya Scarlet kalian tuh gak perlu pake parfum lagi karena wanginya tuh udah enak banget udah kayak wangi parfum dan wanginya juga cukup tahan lama terus pertanyaan kedua adalah Kak kalau udah pake body scrub perlu pake shower scrub lagi atau enggak? nah ini tuh gak perlu jadi kalau kalian udah pake body scrub itu salah satu aja biasanya kalau aku udah pake body scrub ya aku udah gak pake shower scrub kalau aku udah pake shower scrub aku udah gak pake body scrub pertanyaan selanjutnya adalah ini pertanyaan paling sering sih kayak seberapa sering harus pake body scrubnya Scarlet? nah ini balik lagi ke kebutuhan kulit kalian masing-masing kalau misalnya kulit tuh kan ada tingkat ketebalannya gitu ya meskipun kulit tubuh kita jadi kalau misalnya kulit kalian itu kayak kalian rasa banyak sel kulit mati itu biasanya kulit tuh kerasa lebih tebel dan lebih banyak keraknya kayak bagian keringnya gitu loh itu kalian bisa pake body scrubnya tuh lebih sering terutama pas awal-awal kalian cobain kan itu kalian bisa pake sekitar 3-4 kali dalam seminggu tapi seiring kalian rajin pake berarti sel kulit mati kalian tuh udah keangkat jadi kalian udah gak perlu lagi tuh pake sering-sering kalau menurut aku 1-2 kali seminggu tuh udah lebih daripada cukup jadi gak perlu sering-sering banget terus pertanyaan selanjutnya adalah apa varian body lotion Scarlet yang paling aku suka? nah ini kayak tadi aku bilang aku tuh sebenernya suka semua varian body lotionnya Scarlet cuman saat ini aku lagi suka banget sama yang Jolie ini karena wanginya tuh enak banget kayak perpaduan yang pas antara girly sama gak terlalu cewek banget dia kayak fruity-fruity floral gitu kalian kalau tau wanginya WSL Black Opium pokoknya tuh mirip banget dan satu lagi yang aku suka adalah karena varian yang Jolie ini tuh ada tambahan kandungannya cinemide sama kojik asid jadi kayak extra moisturizing dan brightening agent buat kulit gitu loh terus yang terakhir tuh adalah Kak aku pernah beri produknya Scarlet tapi kok kayaknya teksturnya gak seperti yang kakak deskripsikan ini tuh palsu atau gimana ya nah ini juga pertanyaan yang sering banget aku temuin jadi kayaknya kalau aku denger-dengar dari beberapa followers aku produk-produk Scarlet tuh ada yang kayaknya bukan dari official store gitu dan aku gak akan bilang itu palsu atau gimana ya cuman menurut aku kalau kalian mau safety dan pasti mending kalian beli produk Scarlet tuh di official store mereka aja kalian tuh bisa pesen lewat WhatsApp gitu kalian juga bisa cek Instagram mereka kalian bisa cek pesen juga dari Shopee yang bener-bener official storenya gitu nanti untuk semua detailnya dimana belinya aku bakal kasih di description box di bawah jadi daripada beli di toko-toko yang gak jelas mending pastikan kalian beli dari official store mereka dan ya itu aja kurang lebih pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan dan kurang lebih ini juga review aku buat hari ini kalau misalnya kalian punya ada pertanyaan lebih lanjut kalian boleh komen aja di bawah nanti aku bakal jawab satu-satu nah sekarang kita masuk ke giveaway-nya aku bakal bagi-bagi si Scarlet Jolie Fragrance Battening Body Lotion ini untuk satu orang pemenang caranya gampang banget kalian tinggal komen aja di bawah apakah kalian pernah coba produk Scarlet kalau kalian pernah coba produk Scarlet apa produk favorit kalian komen aja di bawah terus tinggalkan username Instagram kalian jangan lupa untuk udah subscribe ke YouTube channel ini pastikan kalian juga udah follow aku di Instagram dan aku bakal ngomongin satu orang pemenangnya satu minggu dari sekarang atau kalau misalnya aku kelewatan bersabar ya guys kadang aku kelupaan ingetin aja oke itu aja buat video hari ini semoga kalian sehat selalu dan sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya bye-bye guys muak muak